Intro Perjalanan cinta Eli Sugigi dengan Ferry Anggara akhirnya sampai juga ke sisi pelaminan. Ferry membuktikan janjinya untuk membawa Eli ke Mahligai pernikahan. Langkah itu diawali dengan prosesi lamaran yang digelar pada 5 September 2015 lalu. Dan inilah prosesi lamaran yang dihadiri keluarga kedua belah pihak. Ini tentunya kami sekolah ingin meletakkan. Dengan sepatah kata atau maksud dan tujuan. Jadi bapak-bapak kalian mungkin ada yang mau menyampaikan. Dari bujirnya yang menyampaikan sepatah katanya. Biar jelasin apa yang masuk dari bujirnya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Di hantar segenap keluarga, Ferry memasuki rumah Eli dengan tenang. Ada satu umpuk kebahagiaan tapi juga selapis haru menghiasi wajahnya. Dan tangis Ferry pun pecah ketika ia sujud meminta restu kepada ibunda tercinta. Tangis haru sekaligus bahagia yang menandai perjalanan Ferry dan Eli yang sebentar lagi akan memasuki gerbang pernikahan. Buat mama, bapak, ini Ferry misalnya mau nikahin Poh Eli. Jadi kira-kira dari mama sama bapak setuju gak? Setuju. Bapak setuju pokoknya, keluarga setuju. Tapi itu dari lubuk hati mama yang paling dalam ya. Pokoknya makasih ya udah atas doanya dan insya Allah Ferry bakal pegang apa yang dikatakan mama sama bapak. Moga jadi pasnya keluarga yang sakit sama wadah ya, warahumah ya. Pokoknya insya Allah Ferry bakal jaga dan Ferry bakal inget selalu kata-kata mama, kata-kata yang kata-kata itu. Untuk yang pertama dan terakhir. Aku minta restu sama mamanya Ferry, semoga hubungan aku sama Ferry lancar, baik-baik aja, tanpa satu halangan, satu apapun. Banjir kejutan mewarnai hari jadi ke-18 Ahmad Al-Ghazali. Seperti apa rangkaian kejutan di Hari Bahagia Al? Lihat videonya di CumiCamp.